DA pelaku jamret terhadap ibu rumah tangga hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan mendalam. Dalam pemeriksaan pelaku yang merupakan pecatan polri tersebut mengakui perbuatannya, di mana pelaku mengambil dompet saat korban membawa sepeda motor. Sementara itu, pelaku yang dipecat tahun lalu karena kasus narkoba ini nekat melakukan aksi jamretnya karena butuh biaya untuk melihat anak dan istrinya. Seperti berita sebelumnya, pelaku ditangkap setelah korban bersama masyarakat yang mengejarnya hingga akhirnya pelaku ditangkap di jalan buntu. Dari hasil penyelidikan kami, dari hasil pemeriksaan kami, pelaku baru-baru kali diperlakukan tidak penajam. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita dompet serta uang tunai sebesar Rp2.662.000 sebagai barang bukti dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini dijebloskan ke sel tahanan Mako Posek 50. Devi Hendrawan dan Danata melaporkan.